Linsuan menampilkan konsep angin di sekitar tubuhnya, dan kemudian menerapkan konsep guntur di atasnya. Meskipun kedua konsep tersebut tidak dapat menyatu sepenuhnya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada konsep angin saja. Melapiskan konsep, anak ini benar-benar berani berpikir. Seru Xiao Yao Seng. Kita harus tahu bahwa konsep itu sangat misterius. Kebanyakan orang tidak dapat memahaminya, apalagi memaksakannya. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat Linsuan melapiskan dua konsep angin dan guntur bersama-sama, mereka sangat terkejut. Bahkan empat keajaiban besar menunjukkan ekspresi bermartabat. Konsep angin dan guntur muncul, sekali lagi memperlambat kecepatan pedang cepat. Mengambil kesempatan ini, Linsuan mulai melakukan serangan balik. Namun, konsep kecepatan tidak hanya dapat digunakan pada teknik pedang, tetapi juga pada teknik gerakan. Oleh karena itu, teknik gerakan Xie Yijian juga sama menakutkannya. Ketika Linsuan mengayunkan pedang panjangnya, dia sudah sampai di tempat lain. Di dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Karena itu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Xie Yijian sangat percaya diri. Selama dia menyerang beberapa kali lagi, dia akan mampu memotong konsep angin dan guntur Linsuan. Saat itu, dia akan menang. Konsep kecepatan, sungguh konsep yang menakutkan. Kecepatan seperti ini sudah memungkinkan Xie Yijian berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Sepertinya kali ini Linsuan benar-benar akan kalah. Tidak ada jalan lain. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak terkalahkan. Belum lagi Linsuan, bahkan 20 seniman bela diri teratas mungkin tidak dapat mematahkan konsep kecepatan Xie Yijian. Kecuali dia seperti empat keajaiban besar, menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Apakah aku akan kalah? Linsuan mengerutkan kening. Sejujurnya, kecepatan Xie Yijian benar-benar memberinya banyak masalah. Konsepnya tentang angin dan guntur belum cukup matang. Jika mencapai 60 hingga 70 persen, akan mudah untuk mengalahkan Xie Yijian. Namun kini, sepertinya dia tidak bisa mengandalkan kekuatan angin dan guntur. Dia perlu mencari cara lain. Mari kita akhiri ini. Di sisi berlawanan, aura Xie Yijian melonjak. Sepertinya dia akan menggunakan semacam keterampilan yang sempurna. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Linsuan mengepalkan pedang kepunahan bintang. Menghadapi konsep kecepatan Xie Yijian, Linsuan memutuskan untuk menggunakan kartu asnya sekali lagi. Bintang terbang. Tidak ada gunanya, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Xie Yijian sangat percaya diri. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini karena dia melihat Linsuan menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi pedang ki yang mempesona yang melesat ke arahnya seperti meteor yang cemerlang. Kecepatan itu bahkan lebih cepat dari swiftness koncep miliknya. Ini tidak mungkin. Xie Yijian merasa ngeri. Dia menggunakan konsep kecepatannya dan menghindar ke samping. Dua seberkas cahaya melintas di arena sebelum menghilang seperti bintang jatuh. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menjulurkan leher untuk melihat arena. Di atas panggung, Linsuan mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat, dan ada darah menetes dari ujung pedangnya. Mungkinkah Xie Yijian terluka? Semua orang melihat ke sisi lain. Benar saja, ada bekas pedang di lengan kiri Xie Yijian, hampir mematahkan lengannya. Teknik pedang macam apa ini? Ia ternyata mampu melukai Xie Yijian yang memiliki konsep kecepatan. Linsuan terlalu menakutkan. Kecuali itu benar-benar diperlukan, aku benar-benar tidak bisa menantangnya. Xie Yijian menutupi luka di lengan kirinya. Hatinya sedang kacau. Sejak dia memahami konsep kecepatan, dia tidak pernah terkalahkan. Kali ini, dia menantang Linsuan karena ingin menghancurkan pusat perhatian lawannya dan memenangkan gelar pendekar pedang nomor satu generasi muda. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Linsuan akan memiliki keterampilan unik seperti itu. Kecepatannya bahkan melebihi kecepatannya. Siapa si orang ini? Teknik pedangnya sangat kuat. Tatapan Xie Yijian tidak yakin. Linsuan sekali lagi menggunakan teknik pedangnya yang kuat untuk membuktikan kekuatannya. Kali ini, bahkan Zhou Jianying dari empat keajaiban besar memandang Linsuan dua kali. Teknik pedangmu tidak buruk, tapi kultifasimu terlalu lemah. Mungkin lain kali kamu bisa masuk sepuluh besar. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka keajaiban ini akan memberikan penilaian setinggi itu. Kemudian, setiap orang memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Linsuan. Memikirkannya, kekuatan Linsuan tahun ini paling banyak berada di antara tempat ke-10 dan ke-20. Ini sudah sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Linsuan berpartisipasi. Apalagi usianya baru 18 tahun. Bakat ini bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah empat keajaiban besar. Masuk sepuluh besar lain kali, Linsuan tersenyum acuh tak acuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa masuk sepuluh besar di waktu berikutnya. Namun, dia masih memiliki 70 persen niat pedang yang kuat sebagai kartu truf. Apalagi kekuatannya meningkat setiap saat. Sejujurnya, saat dia menyerap lebih banyak energi dari api naga hitam, dia tidak tahu akan menjadi seberapa kuat dia nantinya. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa dia setidaknya akan masuk dalam jajaran lima keajaiban besar. Pertandingan berikut ini agak membosankan. Para penantang tidak mengambil risiko apapun. Sebaliknya, mereka memilih lawan yang mereka yakini. Saat pertandingan sedang berlangsung, lima keajaiban besar di atas kota kuno sekali lagi menerima berita tentang identitas Linsuan. Seorang seniman bela diri di alam pendeteksi roh berkata dengan hormat, keajaiban hebat, tempat kelahiran Linsuan telah diselidiki. Oh, berbicara. Dia berasal dari negara kecil di perbatasan, negara Gritsia. Negeri Gritsia, bukankah negara itu sudah ditempati oleh sekte naga hitam? Yang mulia Scarlet Flame mengerutkan kening. Tampaknya Linsuan ini kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte naga hitam. Menurut intelijen kami, Linsuan sepertinya dikejar oleh orang-orang dari sekte naga hitam. Adapun apa yang terjadi setelah itu, dan apakah dia bergabung dengan sekte naga hitam atau tidak, masih belum diketahui. Namun, ku dengar dia memiliki konflik dengan olah hati hitam sekte naga hitam ketika dia berada di negeri Tian Shan. Terlebih lagi, dia juga menyerang klan hitam merah. Lima keajaiban hebat terdiam. Bukti saat ini menunjukkan bahwa Linsuan kemungkinan besar adalah mata-mata dari sekte naga hitam. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia dan kirim dia untuk disiksa. Kata yang mulia api merah. Bagaimana menurutmu? Yang mulia teratai hijau bertanya. Sejujurnya, saya tidak percaya Linsuan adalah mata-mata. Bagaimanapun, seseorang yang bisa memahami maksud pedang semacam itu tidak akan tunduk pada pedang naga hitam, kata yang mulia pedang. Selain itu, Linsuan memiliki banyak konflik dengan sekte naga hitam. Dia seharusnya tidak menjadi mata-mata dari sekte naga hitam. Tunggu sampai putaran ketiga, kata yang mulia teratai hijau. Sejujurnya, bakat Linsuan sangat mengejutkan. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa menjadi jenius pedang lainnya. Jika orang seperti itu bisa digunakan oleh Liga Beladiri, mungkin akan ada keajaiban hebat lainnya di masa depan. Oleh karena itu, yang mulia pedang dan yang mulia teratai hijau tidak mau bergerak kecuali tidak ada pilihan lain. Di bawah, Linsuan tidak tahu bahwa bahaya semakin dekat dengannya. Sekarang gilirannya untuk menantang, jadi dia berdiri dan berjalan ke atas panggung. Pada tantangan pertamanya, ia menang berturut-turut dan mencapai peringkat ke-19. Dalam tantangan pertamanya, dia masuk 20 besar. Kekuatannya terlalu kuat. Semua orang terkejut. Linsuan adalah salah satu jenius baru yang masuk 20 besar. Jika tidak ada kecelakaan, peringkatnya akan stabil di 20 besar. Lei Zhen mendengus dan menatap Linsuan dengan niat membunuh di matanya. Dia tidak akan membiarkan Linsuan masuk 20 besar. Bahkan jika Linsuan masuk, dia akan memukulnya kembali. Tantangan terus berlanjut. Tak lama kemudian, ada seniman bela diri yang memberikan tantangan kepada 5 keajaiban besar. Penantangnya adalah seniman bela diri peringkat ke-13. Dia menantang Ice Spirit peringkat 8. 472. Keduanya naik ke atas panggung dan saling menyapa. Prajurit ke-13 adalah murid dari Sekte Api Surgawi. Meski ia tidak sekuat putra mahkota Api Surgawi, ia tetaplah seorang jenius tingkat atas. Di tubuhnya, ada pola api yang melayang dan melompat, memancarkan kekuatan misterius dan panas. Bingling adalah seorang jenius yang tiada taranya di lembah kristal es. Dia mengenakan gaun biru dan rambut hitamnya sedikit keriting. Wajah cantiknya dingin. Di sekelilingnya, ada riak kristal es dan kepingan salju menari-nari di udara. Di permukaan tanah, es mulai terbentuk dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, area dalam jarak seratus kaki berubah menjadi dunia es dan salju. Huh! Murid Sekte Api Surgawi mendengus dan menembakkan beberapa pilar cahaya yang menyala-nyala. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya, membentuk angin palem seperti gelombang yang berubah menjadi lautan api. Bingling mengayunkan tongkat esnya dan memutarnya dengan cepat. Langit dipenuhi es dan salju, seolah-olah akan membekukan jiwa seseorang. Es dan api, dua atribut berlawanan bertabrakan di arena, memancarkan aura kekerasan. Semua orang kaget dan mundur. Kedua kekuatan itu terlalu kuat, dan dampak tabrakannya bahkan lebih mengerikan. Api kristal es telah menyebar ke tepi arena. Mengerikan sekali, benar saja, seorang jenius tingkat atas. Lin Suan mendonga dan melihat api di sekitar murid Sekte Api Surgawi membeku, membentuk kristal es yang menyala. Udara dingin yang tak ada habisnya melonjak ke arahnya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari lima elit, jenis es ini terlalu mengejutkan. Bahkan bisa membekukan api. Saya khawatir dalam hal atribut, hanya putra mahkota Api Surgawi yang dapat menahannya. Wajah murid Sekte Api Surgawi muram. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan dua naga api muncul di belakangnya, terjalin membentuk pola misterius. Itulah pola naga api. Semua orang berseru. Legenda mengatakan bahwa pola naga api dapat membakar segalanya. Menekan. Murid Sekte Api Surgawi berteriak dengan dingin ketika pola naga api di belakangnya dengan cepat meluas hingga menutupi area di depannya. Jejak api yang membakar keluar dari kepala naga dan melonjak menuju kristal es di bawah. Segera, pahatan es itu meleles seolah-olah akan retak kapan saja. Tahta penyegel es. Suara dingin terdengar. Saat tongkat es menari, sosok biru muncul di belakangnya, duduk di singgah sana. Sosok itu sangat tinggi dan memancarkan aura yang sangat dingin, seolah bisa membekukan segala sesuatu di dunia. Sosok biru itu melambaikan tangannya dan aura biru menabrak pola naga api di langit. Gunung es dan lautan api bertabrakan dengan keras di kehampaan, seolah-olah telah terjadi ledakan besar. Pada akhirnya, Roh Es lah yang menggunakan kultifasinya yang kuat untuk menutup paksa diagram naga api. Pertarungan sengit berakhir begitu saja. Roh Es menyegel diagram naga api dengan kekuatan esnya yang kuat. Murid sekte api surgawi tidak berani terus bertarung dan hanya bisa menyerah. Setelah itu, beberapa seniman bela diri lagi menantang kelima pahlawan tersebut. Xiao Yao Seng memegang kipas lipat di tangannya saat sosoknya melayang di udara. Dia sangat percaya diri saat mengalahkan lawannya sambil berbicara dan tertawa. Tubuh Lei Zen diselimuti petir dan sangat kejam. Siapapun yang bertarung dengannya tidak bisa mendekatinya. Tidak ada yang bisa menghalangi seni ilusi Yue Yan. Han Fei bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang bisa menolak cahaya pedangnya. Tantangan terus berlanjut. Tak lama kemudian, Xiao Yao Seng naik. Lawannya adalah Lei Zen. Keduanya saling bertukar pukulan. Momentumnya sangat menakutkan, dan kilat memenuhi langit. Xiao Yao Seng dengan santai berjalan di lautan petir, bayangan kipasnya melonjak. Keduanya pertama-tama berkompetisi dengan gerakan mereka, dan kemudian terjadi pertarungan keinginan. Metode mereka yang menakutkan dan menakjubkan membuat orang terkagum-kagum. Pada akhirnya, Lei Zen tetaplah yang menang tipis dan mengalahkan Xiao Yao Seng. Kemudian, Ro S juga menantang Han Fei. Niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Han Fei menyerang dengan sekuat tenaga, memunculkan bayangan pedang yang memenuhi langit. Ro S melambaikan tongkatnya, menghantam gunung es yang terbang ke langit. Kehampaan bergetar saat bayangan gunung biru tua di langit menyerbu ke depan. Kedua kekuatan spiritual itu bertabrakan, dan energi kekerasan meluap seolah-olah akan menghancurkan kehampaan. Tebasan silang pembelah ruang. Han Fei melambaikan pedangnya, dan dua sinar pedang besar berbentuk salib terbentuk di udara, dengan cepat bergegas menuju Ro S. Kemana pun mereka lewat, semuanya hancur. Phoenix menari sembilan surga. Staff Ro S berputar, membentuk burung Phoenix S besar di sekelilingnya yang terbang ke langit. Sinar pedang dan es Phoenix bertabrakan, dan langit jatuh ke dalam pusaran energi. Beberapa seniman bela diri yang dekat dengan mereka terkena dampaknya, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung saat mereka jatuh ke tanah. Seniman bela diri lainnya merasa ngeri ketika mereka mundur dengan panik, takut mereka akan terpengaruh. Sosok Lin Suan berkibar, dan pada saat yang sama, dua pedang kikeluar dari tubuhnya, menghancurkan energi kekerasan yang mengalir ke arahnya. Seperti yang diharapkan dari lima pahlawan. Mereka memang kuat. Dia menghela nafas. Dengan kekuatannya, dia mungkin harus berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengan orang-orang ini. Ketika semuanya sudah tenang, penonton melihat ke arena. Di arena, Han Fei berdiri dengan pedang, dan ada lapisan es tebal di tubuhnya. Di sisi berlawanan, payudara Ro S naik dan turun dengan cepat, dan dahinya dipenuhi lapisan keringat. Di bahunya, tanda pedang yang sangat tipis muncul. Tetesan butiran darah bulat mengalir keluar. Ro S tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Han Fei baru saja menunjukkan belas kasihan. Saya mengaku kalah. Dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan esmu sangat kuat. Aku khawatir hanya perlu beberapa tahun bagimu untuk membekukanku. Han Fei menyingkirkan pedang panjangnya. Dia juga kaget. Jika bukan karena niat pedangnya yang kuat, dia pasti sudah dibekukan sekarang. Pertarungan keduanya berlangsung sangat seru. Saat penonton masih mengenang, Lei Zhen sudah datang ke arena. Dalam sekejap, separuh arena tertutup lautan guntur. Lin Xuan, ayo mati. Suara Lei Zhen nyaring dan jelas, seperti auman Dewa Petir. Apa, dia ingin menantang Lin Xuan? Kerumunan orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya seorang seniman bela diri tingkat tinggi menantang seniman bela diri tingkat rendah, dan jarak antara barisan mereka sangat besar. Penonton sangat bersemangat. Lei Zhen pasti membalas dendam pada Sang Guan Hao. Saya khawatir Lin Xuan tidak beruntung. Lei Zhen sangat kuat. Bukankah lebih baik menyingkirkan lawan? Banyak orang yang mencibir. Mereka tidak bisa mengalahkan Lin Xuan, jadi mereka tentu berharap seseorang bisa mengalahkannya. Tapi Zhao Sui, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya khawatir. Meskipun Lin Xuan kuat, masih terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Lei Zhen. Jika ini adalah kompetisi berikutnya, dengan bakat Lin Xuan, akan ada harapan. Ekspresi Lin Xuan dingin, Lei Zhen jelas merupakan lawan yang menakutkan. Dia sedikit merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya dan menemukan bahwa dia akan segera mencapai tahap tengah alam transformasi roh. Baiklah, mari kita lihat seberapa kuat kelima pahlawan itu. Lin Xuan mengepalkan sarung hitamnya dan berjalan ke arena. Menurut Anda, berapa banyak gerakan yang bisa ditahan Lin Xuan? Jangan konyol, dia pasti akan mengaku kalah begitu dia muncul. Kita harus tahu bahwa dengan hasil yang dia peroleh, dia pasti bisa masuk 20 besar. Jika dia disakiti oleh Lei Zhen, kekuatannya akan rusak dan peringkatnya akan turun drastis. Kerumunan berdiskusi dan berpikir bahwa Lin Xuan akan segera mengakui kekalahan. Suara Lei Zhen terdengar dingin ketika dia melihat Lin Xuan berjalan. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengaku kalah. Kemudian, sepasang sayap petir sepanjang 100 meter muncul di belakangnya, dan dia menghilang dalam sekejap. Lin Xuan dengan cepat mundur. Dia tidak mau mengaku kalah. Apa, dia tidak mengaku kalah? Kerumunan orang terkejut. Apakah Lin Xuan benar-benar akan bertarung dengan Lei Zhen? Esensi angin dan guntur tumpang tindih dan mengelilingi Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia menggunakan ilusori Demon Steps dan menciptakan ilusi di arena. 473. Engah, engah, engah. Hantu yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Lei Zhen seperti sambaran petir biru, dengan cepat bergerak di sekitar arena. Semua orang merasa pusing. Mata mereka sakit karena menatap, tapi mereka masih tidak bisa melihat gerakan keduanya dengan jelas. Suara mendesing. Lei Zhen tiba-tiba muncul dan dengan cepat naik ke langit. Jauh di langit, dia menyalurkan seluruh energi spiritual di tubuhnya dan membentuk bulu petir yang tak terhitung jumlahnya. Bulu petir. Bulu petir ini seperti ribuan anak panah, menusuk ke bawah. Seluruh arena ditutupi oleh bulu petir yang menakutkan. Langkah yang mengerikan. Lin Xuan tidak bisa bersembunyi lagi. Penonton di bawah berseru. Benar saja, langit yang dipenuhi bulu petir membuat sosok Lin Xuan muncul. Tapi di saat berikutnya, cahaya pedang yang menyilaukan melintas dan menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, dengan cepat menebas. Pedang besar ki sepanjang seratus meter menebas ke atas. Langit yang dipenuhi bulu petir dengan paksa membuka celah besar. Nak, aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari murid-murid sekte petir. Lei Zhen seperti dewa petir, berdiri di kehampaan, aura petir di tubuhnya menghancurkan sekeliling. Dia menunjuk satu jari, dan petir besar itu berubah menjadi naga banjir, bergegas ke bawah. Hari ini, aku akan menggunakan petirmu untuk meningkatkan tubuh guntur emasku. Lin Xuan meraung. Pedang bintang melambai, dan puluhan pedang ki melesat ke angkasa. Ledakan, 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 ledakan. Naga petir dan pedang ki yang menakutkan bertabrakan, dan kedua energi itu meledak dengan kekuatan yang ekstrim. Ci. Naga banjir guntur meraung saat dipotong menjadi dua. Lin Xuan diam-diam menyalurkan pedang pemakan, membentuk kekuatan melahap, dan dengan cepat menyerap naga petir. Apa? Lin Xuan menyerap petir lagi. Dia sudah mati. Lei Zhen pasti akan marah besar. Benar saja, melihat Lin Xuan menyerap petir lagi, wajah Lei Zhen menjadi ganas. Dia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi sambaran petir, merobek kekosongan. Teknik pelarian sayap petir. Petir menyambar, dan tubuh asli Lei Zhen muncul di belakang Lin Xuan. Trisula petir di tangannya menusuk, dan esensi petir menyebar. Saat ini, seluruh langit ditutupi oleh lautan petir. Langit berguncang, dan tanah keras di arena itu retak oleh petir. Dentang, dentang, dentang. Lin Xuan memutar tubuhnya dan melambaikan pedang bintang absolutnya, yang bertabrakan dengan Trisula petir. Bayangannya menghilang, dan pedang kidari cahaya guntur menyapu. Keduanya bertukar beberapa gerakan. Rambut Lei Zhen berdiri tegak saat dia meraung ke arah langit. Auranya tiba-tiba meningkat pesat. Trisula petirnya langsung menghempaskan Lin Xuan. Keturunan Dewa Petir Pada saat berikutnya, petir di tubuhnya melonjak, membentuk raksasa petir yang sangat besar. Tekanan mengerikan menyebar ke segala arah, seolah-olah akan mengoyak ruang. Lin Xuan dikirim terbang oleh petir dan meluncur jauh. Pada saat ini, telapak tangan petir yang menakutkan turun. Ledakan. Lin Xuan ditembaki, dan seluruh tanah runtuh. Sudah berakhir. Dia sudah ditangkap. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sepertinya kita hanya bisa mengakui kekalahan. Semua orang menghela nafas. Huh, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lei Zhen mengendalikan raksasa petir besar itu dan melihat sekeliling dengan jijik. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan petir dengan ganas menekan Lin Xuan. Lin Xuan merasakan ruang di sekitarnya terjepit, seolah-olah gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergerak, seolah-olah mereka akan menghancurkannya menjadi pasta daging. Serap untukku. Mata Lin Xuan menunjukkan sedikit kegilaan. Dia dengan cepat menampilkan pedang pemakan dan mulai menyerap energi petir. Sejujurnya, meski terjebak, tidak sulit baginya untuk keluar. Selama dia menggunakan 70 persen niat pedangnya, dia akan mampu mematahkan telapak tangan petir. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerap petir dan mengembangkan tubuhnya menjadi tubuh guntur emas. Sejumlah besar energi petir memasuki tubuh Lin Xuan. Segera, jejak cahaya kemasan muncul di tubuh guntur perak miliknya. Ini hampir selesai. Lin Xuan sangat gembira. Namun, Lei Zhen segera mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak menyangka Lin Xuan masih memikirkan petirnya dalam situasi berbahaya seperti itu. Kemarahan guntur. Lei Zhen sangat marah. Dia menampilkan konsep guntur dan memadatkan awan petir pada saat yang bersamaan. Tidak bagus. Ini adalah Annihilation Purple Thunder. Dikatakan mampu menghancurkan segalanya. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Energi petir yang menakutkan jatuh, meledak ke arah Lin Xuan. Di bawah tatapan ngeri penonton, arena di bawah diselimuti oleh petir ungu. Sudah berakhir. Dalam situasi ini, Lin Xuan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Wasit juga mengerutkan kening. Dia merasakan dan ingin menghentikan pertandingan. Namun, pada saat ini, tawa nyaring terdengar dari lautan petir. Haha, ini bagus. Aku tidak menyangka kamu memiliki energi kilat seperti itu. Jurus apalagi yang kamu punya. Gunakan semuanya. Lin Xuan menengadah ke langit dan tertawa. Beberapa luka mengerikan muncul di tubuhnya. Beberapa bagian tubuhnya dimutilasi parah. Kamu mendekati kematian. Lei Zhen mengaktifkan energi spiritualnya. Petir ungu di langit terjalin dan membentuk Annihilation Purple Thunder. Karena kamu ingin mati, maka berubahlah menjadi abu dalam kilat ini. Petir ungu besar turun, membentuk cahaya menyilaukan yang dengan cepat memusnahkan segalanya. Kerumunan menutup mata mereka dan mundur dengan panik, takut mereka akan terpengaruh oleh Annihilation Purple Thunder. Setelah sekian lama, penonton membuka mata. Seluruh arena emas hitam penuh dengan bekas luka seolah-olah telah dibom. Sebuah lubang yang sangat dalam muncul di tempat Lin Xuan berada, dan bahkan sosoknya terkubur di bawah batu hitam. Huff, ini yang kamu dapat dengan menantang sekte petir. Lei Zhen berjalan di udara dengan ekspresi dingin. Apakah dia mati? Mengapa saya tidak bisa melihat Lin Xuan? F. Chuck, aku juga tidak bisa merasakannya. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka melihat reruntuhan. Tidak mungkin dia bisa berdiri. Ekspresi Lei Zhen dingin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, cahaya kemasan menyilaukan bersinar dari reruntuhan di bawah. Ledakan. Reruntuhannya meledak, dan batu hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Sosok emas muncul, seperti Dewa Perang Emas. Tubuh guntur emas akhirnya terbentuk. Lin Xuan menengadah ke langit dan tertawa. Petir ungu memang merupakan ancaman besar baginya. Untungnya, semuanya sudah berakhir, dan dia juga telah memadatkan tubuh petir emas. Dengan kristal thunder body, pertahanannya di alam transformasi roh tidak normal. Bahkan jika dia bertemu dengan seniman bela diri rilem pendeteksi roh, dia akan mampu mempertahankan kemampuannya. Terima kasih atas guntur pemusnahan ilahimu. Lin Xuan tertawa. Ekspresi Lei Zhen menjadi sangat jelek. Bukan saja lawannya tidak mati, tapi kekuatannya juga meningkat pesat. Ini tamparan di wajahnya. Itu adalah tamparan di wajah sekte petir. Mati untukku. Trisula petir menusuk, membentuk dua laser petir yang ditembakkan ke arah Lin Xuan. Huff, coba tubuh guntur emasku. Lin Xuan menekan. Tinju emas meluncur ke dalam kehampaan, dan langit dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Ledakan. Lin Xuan mundur selangkah saat dua sambaran petir di langit hancur dengan suara keras. Apa? Dia mematahkan serangan Lei Zhen dengan tangan kosong. Seru kerumunan. Lin Xuan, yang dirugikan beberapa saat yang lalu, telah menjadi sangat kuat. Teknik pemurnian tubuh macam apa ini? Mengerikan sekali. Dong Feng Xiong menatap tubuh guntur emas Lin Xuan, dan matanya bersinar. Kekuatan yang mengerikan. Aku gatal lagi. Penonton tidak bisa berkata-kata. Hanya Dong Feng Xiong, dengan kondisi tubuh yang tidak normal, yang dapat bersaing dengan Lin Xuan. Mata Lei Zhen berkilat dingin. Dia tidak berharap kekuatan Lin Xuan meningkat begitu banyak. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Tubuh Lei Zhen dengan cepat turun. Transformasi guntur. Sayap petir besar menyebar dan melingkari tubuh Lei Zhen, membentuk bola petir. 474. Situasinya mirip dengan situasi Sangguan Hao. Namun, wujud petir Lei Zhen jauh lebih kuat daripada wujud Sangguan Hao. Petir menyambar dan menutupi tubuh Lei Zhen dengan lapisan pelindung petir. Bahkan kepalanya pun ditutupi. Di belakangnya, ada ekor sepanjang 2 meter yang ditutupi duri petir. Itu sangat menakutkan. Ekor petir itu mengayun dan segera menghancurkan alur di tanah yang keras. Setelah transformasi, Lei Zhen seperti monster petir, penuh kekuatan ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas maju seperti kilat. Kemanapun dia pergi, kekosongan itu akan terkoyak. Dia menggunakan tander esens secara ekstrim, dan tekanan mengerikan menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan menebas dengan esensi angin dan guntur. Namun, esensi guntur Lei Zhen terlalu kuat. Pedang Ki Lin Xuan terpotong menjadi 2. Ledakan. Trisula petir jatuh dan merobek tanah. Lin Xuan dengan cepat mundur dengan tampilan bermartabat. Dalam serangan tadi, konsep guntur Lei Zhen mungkin telah mencapai 70%. Tingkat esensi guntur ini jauh melampaui esensi angin dan guntur miliknya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan esensi pedang naga. Menghadapi esensi guntur Lei Zhen, Lin Xuan memegang pedang bintang dengan erat. Pada saat berikutnya, niat pedang yang ganas dan tajam muncul dari tubuhnya. Tidak ada gunanya. Bahkan esensi pedangmu tidak bisa menahan esensi gunturku. Ekspresi Lei Zhen dingin saat dia melangkah maju. Segera, esensi pedang Lin Xuan mencapai 50%. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, ia terus meningkatkannya. Apa, esensi pedangnya meningkat lagi? Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, apakah dia masih menahan esensi pedangnya? Saat ini, semua orang terkejut. Terutama para murid dari tiga keluarga Kendo. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. 60% esensi pedang. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya pedang. Itu tidak cukup. Dia mengaktifkan esensi pedang naga di tubuhnya lagi. Menurut perkiraannya, tanda esensi Lei Zhen telah mencapai 70%. Oleh karena itu, dia juga berencana untuk mengaktifkan swat esensi miliknya. Dengan raungan naga, Azuri Dragon Swat Ki melonjak keluar dari tubuh Lin Xuan dan meraung dengan ganas. Pada saat ini, senjata para prajurit di sekitarnya semuanya bergetar. Seolah-olah dia sedang membungkuk ke tengah arena. Ini adalah 70% niat pedang. Semua orang kaget dan mencengkram senjatanya erat-erat. 70% niat pedang. Lin Xuan sebenarnya memiliki 70% niat pedang. Apakah ini kartu truth-nya? Pada saat ini, Xie Yi Jian, Su Wei Yiren, dan yang lainnya semuanya terkejut. Dengan kekuatan mereka, mereka benar-benar tidak mampu melawan 70% SWAT Intent. Jika Lin Xuan berusaha sekuat tenaga, mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Orang ini terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar seorang pemula? Saya khawatir dia akan menjadi Zhou Jian Ying kedua. Banyak orang percaya bahwa selama Lin Xuan terus berkembang, cepat atau lambat dia akan menjadi salah satu dari empat keajaiban besar. 70% maksud pedang. I Dao Leng menghirup udara dingin. Dia awalnya berencana untuk bertarung dengan Lin Xuan, tapi sekarang tampaknya peluangnya kecil. Di sampingnya, Han Fei menghiburnya, jangan khawatir, cepat atau lambat kamu akan mencapai level ini. Bahkan empat keajaiban terkejut ketika mereka melihat 70% niat pedang. Terutama Zhou Jian Ying, yang menatap Lin Xuan dengan mata indahnya. Orang yang paling terkejut adalah Lei Zhen. Dia awalnya berpikir bahwa dia benar-benar bisa menghancurkan Lin Xuan dengan 70% Thunder Essence miliknya. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membalaskan dendam sangguan Hao Hao, tapi dia juga bisa mempromosikan Sekte Guntur. Namun, yang mengejutkannya, Lin Xuan sebenarnya memiliki tingkat maksud pedang yang sama. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 70% SWOT Intent? Jika kamu tidak tahu cara menggunakannya, kamu tetaplah sampah. Lei Zhen berteriak dingin dan melancarkan serangan yang mengerikan. Bulan Istirahat Lin Xuan, yang telah menampilkan 70% SWOT Intent, sangat tenang. Tubuhnya dipenuhi dengan pedang ki, yang terkondensasi menjadi pedang ki besar berbentuk bulan sabit dan bergegas ke depan. Pedang ki ini sangat kejam. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan pecah. Serangan Lei Zhen langsung runtuh seperti selembar kertas. Apa? Bagaimana bisa begitu kuat? Lei Zhen kaget. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Lin Xuan menampilkan 70% SWOT Intent, itu paling banyak akan menjadi hasil imbang. Namun, maksud pedang Lin Xuan begitu kuat sehingga langsung menghancurkan serangannya. Apakah ini benar-benar 70% maksud pedang? Mari kita akhiri ini, ledakan bintang. Lin Xuan mengoperasikan Dragon SWOT Intent secara ekstrim. Dia menjadi satu dengan pedang dan memadamkan cahaya pedang. Tabrakan guntur. Lei Zhen mengertakkan gigi dan membentuk pertahanan terkuat di depannya. Namun, pedang ini terlalu menakjubkan. Itu langsung mengenai bagian lemah pertahanan dan dengan cepat merobeknya. Kemudian, SWOT Intent retak dan ledakan mengejutkan terjadi. Ada suara yang menggemparkan bumi. Lei Zhen dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan menarik pedang bintang dan menunggu dengan tenang. Dia yakin pedang ini pasti bisa mengalahkan Lei Zhen. Benar saja, saat cahaya pedang menghilang, sosok Lei Zhen yang babak belur muncul. Armor guntur di tubuhnya benar-benar hancur dan ada bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di sana. Salah satu dari mereka bahkan membelah kulit perutnya dan hampir membelahnya menjadi dua. Dibandingkan dengan cedera fisik, cedera yang paling serius adalah cedera mental. Sebagai salah satu dari lima bakat, dia berpikir bahwa mengalahkan Lin Xuan hanyalah hal yang mudah. Namun, dia tidak menyangka bahwa kartu truf Lin Xuan melampaui harapannya. Terutama 70% SWOT Intent terakhir, dia tidak bisa menahannya. Kini dia sadar bahwa dia memang telah meremehkan pemuda ini. Alasan mengapa dia tidak menggunakan kartu trufnya pada awalnya mungkin karena dia ingin mempertahankan kekuatannya dan menggunakan gunturnya untuk memurnikan tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia merasa getir dan bahkan menyesal menantang Lin Xuan. Kamu menang. Apa? Lei Zhen mengaku kalah. Para murid dari sekte guntur semuanya tercengang, terutama Sang Guan Hao. Matanya dipenuhi ketakutan. Sejak dia mulai berkultivasi, dia menjadikan kakak seniornya Lei Zhen sebagai tujuan seumur hidupnya. Sekarang, idolanya telah dikalahkan, dan orang yang mengalahkan kakak seniornya adalah pendatang baru seperti dia. Memikirkan bagaimana dia memprovokasi Lin Xuan di masa lalu, Sang Guan Hao merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika Lin Xuan menggunakan seluruh kekuatannya pada saat itu, dia pasti akan terbunuh dalam satu serangan. Apakah dunia akan berubah? Akhirnya, salah satu dari lima talenta telah jatuh. Penonton menjadi gila. Kita harus tahu bahwa empat talenta dan lima talenta diakui sebagai yang terkuat di hati setiap orang. Mereka awalnya mengira tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka di kompetisi tahun ini, dan satu-satunya perubahan adalah peringkat internal. Namun, mereka tidak menyangka Lin Xuan akan mengalahkan Lei Zhen dan berhasil masuk ke lima talenta. Pada saat ini, cara semua orang memandang Lin Xuan telah berubah. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Jika Lin Xuan dikatakan sebagai pendatang baru yang berbakat dengan prospek tak terbatas di masa lalu, maka dia telah membuktikan dirinya. Tapi sekarang, dia menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya berbakat, tapi kecakapan bertarungnya juga kuat. Dia tidak perlu menunggu. Dia bisa membuat rekor sekarang. Mengalahkan Lei Zhen adalah bukti terbaik. Orang ini benar-benar berhasil masuk dalam lima talenta. Iron Hand sangat terkejut di tribun penonton. Lin Xuan memberinya terlalu banyak kejutan. Berkali-kali, dia dibuat kewalahan oleh mereka. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Lin Xuan hanya bisa masuk seratus besar, tetapi sekarang Lin Xuan telah menjadi salah satu dari lima talenta. Bahkan lima keagungan di kota kuno pun terkejut. 475. Di antara mereka, Yang Mulia Lord Suat memandang Lin Xuan dengan keterkejutan dan kekaguman di matanya. Tidak buruk, dia benar-benar memahami 70 persen maksud pedang, dan itu sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Jian Ying, dia seharusnya tidak ketinggalan terlalu jauh. Aku khawatir dia akan menjadi Yang Mulia Pedang Dao dalam waktu kurang dari seratus tahun. Yang Mulia Blue Lotus mengangguk sambil tersenyum. Hanya ada 13 Yang Mulia di seluruh wilayah Tianan. Di antara mereka, Yang Mulia Lord Leng terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Biasanya, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang Sekte Naga Hitam gelisah dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, akan ada pertempuran sengit segera. Setelah Sekte Naga Hitam melakukan serangan balik, pertempuran tidak akan berakhir dalam beberapa tahun. Ini mungkin berlangsung selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Jika itu masalahnya, kemunculan Yang Mulia akan mengubah situasi secara drastis. Oleh karena itu, Yang Mulia ini menghargai setiap kejeniusan. Huff, saya pikir lebih baik menyingkirkannya secepat mungkin. Jika dia adalah mata-mata dari Sekte Naga Hitam, bukankah itu akan meningkatkan kekuatan musuh? Yang Mulia Api Merah mendengus. Yang Mulia lainnya juga diam. Mereka tidak 100% yakin bisa membuktikan Lin Suan tidak bersalah. Jangan khawatir, kita pasti akan mengetahui identitas aslinya sebelum Azure Dragon Society berakhir. Kata Yang Mulia Teratai Biru. Jika Lin Suan tidak bersalah, mereka pasti akan menggunakan sumber daya terbaik untuk mengasuhnya. Jika Lin Suan benar-benar mata-mata dari Sekte Naga Hitam, mereka pasti akan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Lin Suan menyerap True Dragon Ki Lei Zen, dan True Dragon Ki di tubuhnya mencapai lebih dari 60 kaki. Pada saat itu, maksud pedang naga besar di tubuhnya sepertinya dipanggil. Lin Suan terkejut. Dia memang merasakan panggilan dari jauh. Pedang naga hebat. Dia sangat gembira. Tampaknya kinaga sejati miliknya sudah bisa terhubung dengan pedang naga besar. Tidak cukup. Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia masih harus terus menyerap kinaga sejati. Jika dia bisa menjadi salah satu dari empat keajaiban, dia mungkin bisa merasakannya dengan jelas. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menjadi anak ajaib. Dia harus menunggu sampai dia berhasil menembus tahap pertengahan tahap transformasi roh. Dengan senyum puas, Lin Suan turun dari panggung. Lalu, Yue Yan muncul. Sebelumnya, di tahap pertama, dia bertarung dengan pangeran api surgawi dan dikirim terbang dengan satu gerakan. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menantang keempat bakat surgawi lagi. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada Han Fei. Jika dia bisa mengalahkan Han Fei, dia akan menjadi pahlawan pertama dari lima pahlawan. Di saat yang sama, dia juga orang terkuat di bawah empat jenius agung. Kehormatan semacam ini juga sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, dia menantang Han Fei. Saat suaranya jatuh, para penggarap di sekitarnya terkejut. Han Fei dan Yue Yan memiliki peringkat yang bersebelahan, dan kekuatan mereka hampir sama. Pertarungan ini pasti sangat seru. Sepertinya Yue Yan sudah menyerah untuk menantang para jenius. Terus kenapa? Bukan hanya dia. Aku khawatir kelima pahlawan pun tidak memiliki kekuatan untuk melawan para jenius. Penonton tidak terkejut. Meskipun kelima jenius itu kuat, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan keempat jenius tersebut. Han Fei tidak terkejut dengan tantangan Yue Yan. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melintas ke atas ring. Di kejauhan, bulan perak muncul di belakang Yue Yan. Ia membawa aura menakutkan saat melayang di kehampaan. Kemanapun cahaya bulan lewat, udaranya terdistorsi, seolah-olah telah terjadi perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Itu hanya ilusi. Ini adalah kenaikan bulan ilusi. Semua orang berseru. Ini adalah ilusi berskala besar. Dimanapun cahaya bulan menyelimuti, itu hanyalah ilusi. Batalkan tebasan. Di sisi lain, Han Fei menghunus pedangnya, dan cahaya pedang yang cemerlang melintas di langit. Kemanapun cahaya pedang lewat, cahaya bulan keperakan terkoyak, terbang ke samping seperti kerudung. Sungguh niat pedang yang mengerikan, bahkan bisa menghancurkan ilusi. Lin Xuan terkejut. Dia bisa merasakan niat pedang Han Fei tidak lebih lemah dari niat pedangnya. Pedang itu melesat melintasi langit dan dengan cepat menebas ke arah Yue Yan. Segera, cahaya bulan perak di sekitar Yue Yan benar-benar terkoyak. Huff. Dia mendengus dingin, dan ilusori Moon Inten bangkit. Han Fei memiliki kekuatan tempur yang kaya dan tidak akan bertarung dengan Yue Yan sama sekali. Pihak lain adalah seniman bela diri ilusi, jadi dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, dia akan tertipu jika dia tidak berhati-hati. Oleh karena itu, Han Fei tidak menahan diri sejak awal. Garis-garis cahaya pedang yang cemerlang menghancurkan kehampaan dan dengan cepat menebas ke arah Yue Yan. Retakan, retakan. Pedang itu jatuh, dan tanah yang keras terbelah, membentuk retakan yang mengerikan. Niat pedang dingin bahkan lebih mengejutkan, bertahan dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Ekspresi Yue Yan dingin, dia dengan cepat bergegas menuju Han Fei dengan ilusi bulan cerah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan menyerang telapak bulan jatuh. Langit dipenuhi bayangan palem yang membawa riak, tersebar ke segala arah. Bayangan palem ini terlihat indah, tapi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Masing-masing membawa serangan jiwa yang menakutkan. Jika seniman bela diri rilem transformasi roh tingkat menengah bertemu dengan mereka, jiwa mereka mungkin akan terluka parah di tempat. Hindari membelah tebasan silang. Han Fei memegang pedang dengan kedua tangan dan dengan cepat menebasnya. Berdengung. Di langit, aura pedang besar berbentuk salib bersinar dan melesat ke depan. Ini adalah salah satu keterampilan utama Han Fei. Sebelumnya, dia mengandalkan pedang ini untuk mengalahkan Bing Ling. Aura pedang itu menyilaukan seperti salib kematian, menyelimuti Yue Yan. Ekspresi Yue Yan serius. Dia harus berhati-hati saat menghadapi serangan dahsyat ini. Bulan perak di belakangnya berputar, dan cahaya bulan di langit berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang membangkitkan energi spiritual di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah tangan ramping terulur dari pusaran dan menamparkan kehampaan. Begitu tangan ramping itu muncul, seluruh ruangan segera tenggelam, dan tekanan besar menyelimuti sekeliling. Wajah semua orang menjadi pucat seolah diselimuti oleh seratus ribu gunung. Mengerikan sekali, gerakan apa ini? Dewa bulan turun, aku tidak menyangka Yue Yan bahkan menggunakan gerakan ini. Seseorang berseru, rumor mengatakan bahwa ketika teknik budidaya sekte bulan Fata Morgana dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat memanggil keturunan dewa bulan. Saya pikir itu hanya legenda. Saya tidak menyangka itu benar. Dewa bulan turun, Lin Xuan mengerutkan kening, apakah memang ada Tuhan di dunia ini? Matanya berkedip saat dia melihat ke arena. Dia melambaikan tangan rampingnya dan bertabrakan dengan aura pedang besar berbentuk salib. Ledakan. Cahaya menyilaukan muncul di langit, membentuk bola energi putih besar yang menyebar ke segala arah. Serangan mengerikan itu seperti akhir dunia, membuat hati seseorang bergetar. Cahaya putih surut, dan kedua sosok itu bertarung lagi. Pedang kehancuran ilahi. Niat pedang Hanfei sangat mencengangkan, dan dia memadamkan cahaya pedang yang menakutkan lagi. Pedang ini hampir menutupi lebih dari separuh langit. Cahaya pedang besar melonjak di udara seperti sungai berwarna darah. Jalur ilusi istirahat bulan sabit. Yueyan naik ke udara dan juga melancarkan serangan terkuatnya. Dia menyatu dengan bulan perak di belakangnya, melepaskan cahaya kabur. Sebuah telapak tangan, seperti telapak tangan dewa dari luar angkasa, ditekan ke bawah. Gelombang udara bergulung, aura pedang bersilangan, dan arena kembali tenggelam. Retakan, ledakan. Kerikil hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menembus kehampaan dan terbang ke segala arah. Beberapa seniman bela diri tertangkap basah dan dikirim terbang oleh batu-batu ini sambil muntah darah. Sial, terlalu menakutkan. Bahkan kerikil pun bisa melukai orang. Semua orang dengan cepat mundur, merasakan ketakutan yang masih ada. Mata Lin Xuan berkedip saat dia menatap arena. Dia tahu hasilnya akan segera keluar. 476. Han Fei menang. Niat pedangnya menahan ilusi Yueyan, kata Dewi Pedang Dao Zhou Jianying. Pada akhirnya, ini masih pertarungan niat. Putra Mahkota Api Surgawi berkata dengan dingin, jika niat bulan ilusi Yueyan cukup kuat, dia bisa menahannya sepenuhnya. Kempat orang jenius itu berbicara, dan setiap kata yang mereka ucapkan tepat sasaran. Saat badai meredah, sosok di arena muncul. Lengan baju Yueyan terpotong, dan pedang panjang ditempatkan secara horizontal di atas kepalanya, memancarkan niat pedang yang menakutkan. Saya mengaku kalah. Yueyan berkata dengan enggan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Han Fei mencabut pedangnya dan tersenyum acuh tak acuh. Semua orang berseru, dan penonton di tribun pun gempar. Sorakan mereka bagaikan air pasang, mengguncang dunia. Yueyan meninggalkan arena, tapi Han Fei tidak bergerak. Dia masih berdiri di arena. Karena kali ini giliran dia yang menantang. Memegang pedangnya rat-rat, matanya meledak dengan semangat juang yang menakjubkan. Han Fei dari sekte pedang ilahi menantang Zhou Jianying. Suara Han Fei nyaring dan kuat, dan setiap kata menyebabkan kekosongan bergetar. Semua orang kembali bersemangat. Han Fei akan menantang empat jenius. Tidak hanya itu, dia akan menantang Dewi Pedang Dao peringkat kedua. Han Fei adalah pemimpin dari lima pahlawan. Dia memang memiliki kekuatan untuk menantang keempat pahlawan. Iya, niat pedangnya telah mencapai 70 persen. Dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Lin Xuan juga bersemangat. Niat pedang Han Fei mirip dengan miliknya. Pertarungan ini mungkin memungkinkan dia untuk mengetahui kekuatan Zhou Jianying. Niat pedangmu tidak buruk. Aku akan menggunakan tingkat niat pedang yang sama untuk melawanmu. Zhou Jianying menginjak tanah seperti peri. Dia membawa pedang biru di punggungnya yang seperti bintang yang bersinar. Itu hanya mimpi dan ilusi. Namun, dia tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan jarinya untuk menggantikan pedang dan menunjuk secara diagonal. Apa, Zhou Jianying ingin bertarung dengan tangan kosong? Bukankah dia meremehkan Han Fei? Apa yang kamu tahu? Aku melihat serangannya 10 tahun yang lalu. Itu terlalu menakjubkan. Rasanya seperti pelangi dewa yang turun ke dunia. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semakin banyak orang berbicara, mereka semakin terkejut. Di arena, ekspresi Han Fei serius. Dia bukannya tidak puas dengan pertarungan tangan kosong Zhou Jianying. Pihak lain sudah beruntung bisa bertarung dengannya. Ambil pedangku, tebasan silang pemecah ruang. Begitu dia datang, Han Fei menggunakan skill pamungkasnya. Sebuah salib besar sabreki, dengan cepat menebas ke depan. Merusak. Zhou Jianying mengeluarkan terate hijau dari mulutnya dan melambaikan jari-jarinya yang seperti batu giok. Pedangki yang seperti riak menebas. Pedangki tampak lemah, seperti bayangan sekilas. Tetapi ketika bersentuhan dengan pedangki berbentuk salib besar, pedang itu langsung terbelah menjadi dua. Niat pedang yang tajam. Lin Suan terkejut. Sebagai seorang pendekar pedang, dia secara alami bisa merasakan teror dari pedang ini. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa penggunaan niat pedang Zhou Jianying sangat halus, yang jauh melampaui kemampuannya. Misalnya, serangan pedang barusan mengandung maksud pedang menakutkan yang tersembunyi sangat dalam. Namun, pada saat tabrakan, kekuatan serangan yang sangat kuat meletus dan menghancurkan segalanya. Pemanfaatan niat pedang semacam ini melampaui sebagian besar orang. Saya khawatir Zhou Jianying bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa empat keajaiban jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Namun, dia tidak kecewa. Dalam hal penggunaan niat pedang, dia lebih kuat dari Zhou Jianying. Yang kurang darinya sekarang adalah kematangan niat pedangnya. Saya hanya bisa mengandalkan lukisan visualisasi pedang ilahi. Saat ini, dia telah memahami lukisan visualisasi pedang ilahi dan niat pedangnya telah mencapai puncak 70%. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus hingga 80%. Namun, dia menyambut kabar baik lainnya. Setelah terus menyerap api naga hitam, dia akhirnya mencapai tahap tengah alam transformasi roh. Sejauh ini, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Sekarang dia bertarung dengan Lei Zhen lagi, dia mungkin hanya membutuhkan tiga gerakan untuk mengalahkannya. Inilah kesenjangan antar dunia. Sekarang kekuatan Lin Suan telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sekarang dia seharusnya mampu menantang empat keajaiban. Lin Suan berpikir sendiri. Dengan kekuatan dan kartu asnya, ia sudah mampu bersaing dengan For Prodigis. Selain itu, dia juga memiliki kartu truf terhebatnya, Sword of Devouring. Dengan itu, Lin Suan bahkan berani menantang seniman bela diri Spirit Detecting Realm. Dalam suasana hati yang baik, dia melihat ke arena. Di arena, serangan pertama Hanfei gagal dan dia menebas lagi. Pedang kehancuran ilahi. Pedang ki berwarna darah memenuhi seluruh langit seperti sungai berwarna darah yang tergantung di sembilan langit. Melihat serangan ini, mata Zhou Jianying berbinar. Dia mengangkat satu tangan dan menebas. Aura pedang terbang ke langit seperti angsa yang anggun. Itu seperti pilar Dewa Lima Warna yang menghubungkan langit dan bumi. Serangan ini langsung mengenai bagian terlemah dari aura pedang berwarna darah. Dengan suara gemuruh, aura pedang berwarna darah pecah seperti piring kaca dan tersebar di langit. Hanfei sangat kuat, tapi Zhou Jianying lebih kuat. Setiap serangannya membawa niat pedang yang menakutkan. Meskipun niat pedangnya juga 70 persen, itu jauh lebih kuat daripada niat pedang Hanfei. Setelah dua kekalahan, aura pedang di mata Hanfei menjadi lebih cerah. Dia menengadah ke langit dan meraung. Seluruh tubuhnya seperti pedang Dewa yang terhunus, sangat tajam. Ambil serangan terkuatku, Sabre Breaking the Sky. Aura pedang besar menembus langit dan aura menakutkan membuat seluruh arena bergetar. Di langit, awan langsung hancur. Cahaya tak berujung memadat dan kemudian pedang panjang itu jatuh. Sangat menakutkan. Mundur. Kerumunan di sekitarnya merasa ngeri dan mundur dengan gila-gilaan. Tubuh Lin Xuan melintas dan dia juga bergegas kembali. Di saat yang sama, dia juga sedikit terkejut. Kekuatan serangan ini sangat dekat dengan pedang pertama dari teknik pedang petir Gail. Arena bergetar dan retakan yang mengerikan muncul. Aura pedang menyelimuti Zhou Jianying. Saat ini, semua orang sedang melihat ke arena. Dia dipukul secara langsung. Bisakah Han Fei menang? Serangan yang sangat mengerikan. Bahkan jika dia seorang elit, dia mungkin akan terluka, kan? Semua orang berdiskusi dan merasa bingung. Namun, pada saat ini, aura pedang yang menakjubkan muncul dari arena, menembus aura pedang dan mengalir ke segala arah. Aura pedang ini begitu mempesona hingga aura pedang di langit kehilangan kilaunya. Aura pedang menebas dan aura pedang yang perkasa terkoyak tanpa ampun. Wajah Han Fei menjadi pucat. Tubuhnya menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah. Ekspresi ngeri muncul di matanya. Ketika aura pedang menghilang, sosok cantik Zhou Jianying muncul. Dia berpakaian hijau dan mengarahkan pedangnya ke langit. Meskipun dia perempuan, dia memiliki ketajaman yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua yang ada di depannya menjadi rapuh. Ini adalah sikap dari Sword Dao Heavenly Maiden. Setelah tiga tebasan, Han Fei tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Dia tersenyum pahit dan mengaku kalah. Semua orang gempar dan berteriak. Kekuatan Zhou Jianying sangat gila. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan serangan pedang terakhir. Lin Xuan juga kagum. Dia memang seorang jenius, terutama pencapaiannya dalam ilmu pedang, yang bisa dikatakan sangat menakutkan. Bahkan serangan pedang terakhir telah memberinya pencerahan. Dia segera membenamkan dirinya dalam lukisan visualisasi pedang ilahi dan dengan cepat memahaminya. Suara mendesing. Monyet putih kecil itu bergegas keluar dan berdiri di atas bahunya, menutup mulutnya dan menguap. Lin Xuan sedang memahaminya saat ini, jadi tugas keselamatan secara alami diserahkan padanya. Monyet kecil itu mengedipkan matanya yang hitam seperti permata dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di kota kuno, lima yang mulia berseru ketika mereka melihat monyet putih kecil. 477. Kemunculan monyet putih kecil itu mengejutkan mereka. Namun, di saat berikutnya, mereka menjadi bingung. Kenapa aku merasa sangat takut tadi? Monyet jenis apa ini? Kenapa aku merasa itu spesies legendaris? Maksudmu itu? Tidak mungkin? Bagaimana hal itu bisa ada? Yang mulia menjadi bingung. Mereka memastikannya dengan hati-hati, tetapi mereka tidak dapat lagi menemukan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah untuk saat ini. Kompetisi berlanjut. Lin Xuan masih memahami diagram visualisasi pedang ilahi dan tidak memperhatikan yang lain. Namun, yang lainnya sangat bersemangat. Karena kontestan berikutnya semuanya ajaib. Di arena, Yan San membawa perban besar di punggungnya dan melihat sekeliling dengan senyuman sinis. Lalu, tatapannya berhenti pada Lin Xuan. Semua orang tercengang. Apakah Yan San akan menantang Lin Xuan juga? Tidak mungkin, empat keajaiban besar tidak akan menantang seseorang dengan peringkat lebih rendah. Pada saat ini, Yan San mentransmisikan suaranya, apa yang terjadi? Kamu ingin aku menantang bocah itu? Sebuah suara misterius datang dari perban di punggungnya, bocah itu agak aneh. Aku bisa merasakan aura pedang naga besar di tubuhnya. Pedang naga hebat. Apa kamu yakin? Yan San terkejut. Cobalah. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya dengan mudah. Mendengar ini, Yan San mencibir. Dia menoleh sedikit dan menatap Lin Xuan dengan tatapan sinis. Saya ingin menantangnya. Seru kerumunan. Yan San benar-benar akan menantang Lin Xuan. Ini terlalu gila. Kita harus tahu bahwa empat keajaiban besar itu benar-benar berada di depan orang lain. Yan San ingin menantang Lin Xuan. Tidak diragukan lagi itu adalah penindasan. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Xuan. Mereka ingin tahu bagaimana tanggapan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan berdiri di sana seperti patung dan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Namun, monyet putih kecil itu memandang Yan San dan memberi isyarat. Akhirnya, ia menunjukkan ekspresi menghina. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Seekor monyet berani meremehkan Yan San. Banyak orang merasa kepalanya akan meledak. Zhao Suedan yang lainnya khawatir Lin Xuan akan naik panggung karena marah. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega. Karena Lin Xuan tidak menanggapi. Jika Anda tidak merespon dalam batas waktu, Anda dianggap mengaku kalah, kata wasit dengan suara pelan. Segera setelah itu, Yan San memperoleh seutas kinaga sejati dari tubuh Lin Xuan. Huff! Ria tidak berguna. Yan San mendengus dingin dan mengabaikan Lin Xuan. Sepertinya Lin Xuan ini tidak bodoh. Kupikir dia masih akan bergegas maju. Apakah kamu bercanda? Itu gunung Yan yang sedang kita bicarakan. Siapa yang berani naik ke sana? Tapi sepertinya ada yang salah dengan Lin Xuan. Ada apa? Dia pasti berusaha bersikap bodoh untuk menghindari persaingan. Meskipun semua orang tahu bahwa Lin Xuan tidak akan menerima tantangan itu, mereka masih kecewa dengan sikap diamnya. Tampaknya meskipun Lin Xuan kuat, dia masih bukan tandingan favorit empat surga. Bahkan yang mulia di puncak kota kuno menghela nafas. Mereka merasa bahwa Lin Xuan kurang memiliki semangat. Yan San kemudian menantang pangeran api surgawi, yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Keduanya saling bertukar pukulan, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Diagram Eight Desolation Flaming Dragon muncul di belakang pangeran api surgawi seolah-olah bisa membakar segalanya. Aura panas itu membuat hati semua orang bergetar. Di sisi lain, Yan San memanggil tiga boneka ganas. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kultifator rilem transformasi roh tingkat menengah. Ketiga boneka itu bekerja sama untuk melawan seorang penggarap alam pendeteksi roh. Saat mereka berdua bertarung, setiap serangan mereka dapat menghancurkan seorang penggarap rilem transformasi roh yang normal. Pada gerakan ke-103, diagram delapan naga api desolasi melepaskan api tak berujung yang menekan seluruh arena. Ketiga boneka Yan San terjerat oleh naga yang menyala-nyala dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia meraih perban di punggungnya, tapi menyerah setelah memikirkannya. Pada akhirnya, pangeran api surgawi menang. Penonton gempar dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Pada saat ini, Lin Suan juga terbangun dari diagram visualisasi pedang ilahi. Cahaya pedang di matanya bahkan lebih tajam seolah bisa menembus kehampaan. Setelah pencerahan, dia akhirnya berhasil menembus dan mencapai 80 persen niat pedang. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, tubuhnya membeku. Dia masih bisa merasakan aura pedang naga besar, tapi sekarang dia tidak bisa merasakan apapun. Setelah dengan hati-hati merasakan kekuatan jiwanya, Lin Suan menemukan bahwa kinaga sejati di tubuhnya telah berkurang banyak. Apa yang sedang terjadi? Dia tercengang. Sejauh yang dia tahu, naga sejati ki tidak bisa dicuri, dan tidak akan hilang tanpa alasan. Uji-uji. Monyet kecil seputih salju memberi isyarat dan memulihkan pemandangan tadi. Tiba-tiba, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia sangat terkejut karena Yan San benar-benar menantangnya. Kita harus tahu bahwa dia tidak banyak berinteraksi dengan Yan San, dan Yan San adalah salah satu dari empat keajaiban besar. Tidak mungkin dia menantangnya tanpa alasan. Kecuali ada sesuatu yang dia tidak tahu. Namun yang membuatnya semakin geram adalah ia dinilai gagal karena lama tidak merespon. Karena itu, dia kehilangan kinaga sejati. Orang ini sudah keterlaluan. Lin Suan menatap Yan San dengan kemarahan di matanya. Tidak peduli siapa orangnya, siapapun yang berani mencuri True Dragon Ki miliknya adalah musuh. Empat keajaiban hebat, Lin Suan mencibir. Sudah waktunya untuk perubahan. Merasakan tatapan Lin Suan, Yan San berbalik dan mengungkapkan senyuman menghina. Di matanya, Lin Suan seperti semut yang tidak bisa membangkitkan minatnya sama sekali. Jika bukan karena keberadaan di belakangnya yang menantangnya, dia tidak akan peduli dengan Lin Suan. Namun, Lin Suan berani menunjukkan tatapan seperti itu, yang membuatnya sangat tidak senang. Huff, ceroboh, Yan San mengalihkan pandangannya. Dia sudah memutuskan bahwa setelah Azure Dragon Society selesai, dia akan menemukan kesempatan untuk menjadikan Lin Suan bonekanya. Meskipun Lin Suan tidak mengetahui rencana Yan San, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia akan membuatnya memuntahkan kinaga sejati yang telah dia curi dua kali lipat. Jika itu di masa lalu, Lin Suan mungkin tidak akan mampu melakukannya. Namun, dia tidak hanya memasuki tahap tengah alam transformasi roh, namun niat pedangnya juga telah mencapai 80%. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jika dia menghadapi Lei Zen sekarang, dia hampir bisa membunuhnya dengan satu serangan. Seseorang harus tahu bahwa tidak mudah untuk meningkatkan niat pedangnya. Terlebih lagi, dengan setiap peningkatan di dunia nyata, kekuatan seseorang akan meningkat dengan cepat. Lin Suan yang telah memahami 70% maksud pedang dan Lin Suan yang telah memahami 80% maksud pedang adalah dua orang yang sangat berbeda. Dia menenangkan dirinya dan terus menonton pertandingan. Pangeran Api Surgawi menantang tiran tak terbatas. Keduanya mendominasi dan melakukan kekerasan. Aura yang mereka keluarkan saja sudah tak tertahankan bagi penonton. Kamu bukan tandinganku. Itu sudah jelas 10 tahun yang lalu. Infinity Tyrant sangat mendominasi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Pangeran Api Surgawi. Huff. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Mungkin tidak demikian sekarang. Kata Pangeran Api Surgawi dengan bangga. Sekarang diagram naga api 8 kehancuran milikku telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Aku pasti bisa menekanmu kali ini. Menekanku. Tyrant tak terbatas sedikit terkejut. Lalu, dia melihat ke langit dan tertawa. Tubuhnya mengeluarkan aura yang memandang rendah dunia. Kalau begitu datanglah padaku. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengayunkan tinjunya dan meninju ke depan. Seketika, energi spiritual di seluruh ruang tersedot hingga kering. Tinju perunggu itu menghancurkan segala yang ada di depannya. 478. Pukulan itu terlalu menakutkan. Itu pasti bisa membunuh siapapun di bawah 4 keajaiban besar. Tinju naga api. Pangeran Api Surgawi tidak takut sama sekali. Seekor naga api di belakangnya melingkari lengan kanannya, membentuk baju besi naga api. Energi spiritual atribut api meraung dan melonjak ke depan. Kedua tinju itu bertabrakan, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Bahkan murid hakim alam pendeteksi roh menyusut saat dia melihat ke arena dengan ekspresi serius. Ledakan. Energi kekerasan menyebar dan menghilang dengan cepat. Terlalu lemah. Apakah hanya ini yang kamu punya? Infinite Tyrant memiliki satu tangan di belakang punggungnya saat dia terlihat sombong. 8. Naga Api Penghancur. Tekan. Diagram naga api di belakang pangeran api surgawi bersinar terang saat api membumbung ke langit. Seluruh langit diwarnai merah. Ruang itu terdistorsi seolah-olah akan mencair. 8. Naga Api meraung saat mereka berputar untuk menekan Infinite Tyrant. Waktu yang tepat. Tiran tak terbatas meraung. Jubahnya berkibar tertiup angin hitam saat dia memandang dunia seperti seorang tuan. Tinju yang mendominasi langit dan bumi. Dia seperti seorang raja saat dia dengan cepat meninju. Aura tirani melonjak dan menyelimuti seluruh area. Para seniman bela diri di sekitarnya ketakutan. Tubuh mereka gemetar saat hampir berlutut di tanah. Ekspresi Lin Suan serius. Dia bisa merasakan bahwa kedua seni bela diri itu adalah seni bela diri tingkat bumi. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Gale Lightning Sword Art miliknya. Namun, aura Infinite Tyrant terlalu kuat. Pengabayannya terhadap segalanya membuat Tinju mendominasi langit dan bumi miliknya semakin ganas. Ledakan. Boom booming. Naga Api dan Tinju bertabrakan. Ruangan itu terkoyak dan retakan hitam yang mengerikan muncul. Namun, retakan itu dengan cepat menghilang. Meski begitu, penonton tetap saja terpana. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan itu seumur hidup mereka. Di kota kuno, kelima penguasa bahkan lebih terkejut. Serangan mereka barusan tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam pendeteksi roh. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari seniman bela diri alam pendeteksi roh pada umumnya. Setidaknya, seniman bela diri alam pendeteksi roh yang normal tidak akan mampu membuat celah di ruang angkasa. Kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat dibandingkan 10 tahun lalu. Seru Sovereign Green Lotus. Saya khawatir Infinity Tyrant masih lebih kuat. Seru pedang berdaulat. Jin Wudao juga tidak buruk. Di masa lalu, dia pasti akan menjadi generasi muda nomor satu. Memang benar, empat jenius agung saat ini akan mampu menempati posisi pertama dalam pertemuan Azure Dragon sebelumnya. Namun, mereka berempat berkumpul. Harus dikatakan bahwa ini adalah zaman yang berkembang. Orang-orang jenius muncul dalam jumlah besar, menekan beberapa generasi. Lihat, hasilnya sudah keluar. Seorang paragon berteriak. Semua orang menoleh dan melihat delapan naga api tandus dan tinju berserk bertabrakan. Keduanya menemui jalan buntu. Namun, pada akhirnya, tinju hegemonik langit dan bumilah yang menang, menghancurkan potret delapan naga api penghancur. Pangeran api surgawi mengerang dan mundur beberapa langkah. Apakah sudah berakhir? Semua orang tercengang. Seperti yang diharapkan, tetaplah infinite tyrant yang lebih unggul. Namun, nyala api di tubuh putra mahkota melonjak, membuatnya tampak seperti dewa perang yang menyala-nyala. Ini adalah langkah terakhir, delapan naga api penghancur, bakar langit dan bumi. Pangeran api surgawi berteriak. Delapan naga api di belakangnya naik ke langit dan terjalin, membentuk naga api yang lebih besar. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi tubuh naga merah menyala. Lautan api di langit menyebar dan menyerang kekejauhan. Mundur. Wasit Spirit Detecting Realm mengerutkan alisnya dan berteriak kepada seniman bela diri di sekitarnya. Apa? Semua orang tercengang dan segera mundur. Saat berikutnya, kepala naga besar itu memuntahkan api naga merah seukuran gunung yang menutupi seluruh arena. Auranya terlalu menakutkan. Hanya sedikit saja sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri realm transformasi roh manapun. Dalam sekejap, infinite tyrant dan arena super diselimuti. Wasit Spirit Detecting Realm naik ke langit. Cici. Api naga merah yang menyala-nyala sangat menakutkan. Mereka melelehkan seluruh arena, dan gelombang panas masih menyebar dengan cepat. Segala sesuatu yang bersentuhan dengannya menjadi abu. Semua orang ketakutan. Untungnya Wasit mengingatkan mereka. Kalau tidak, mereka akan berubah menjadi abu. Gila, dia benar-benar orang gila. Apakah infinite tyrant akan terbakar sampai mati jika dia terkena serangan langsung? Banyak orang khawatir. Tidak ada jalan lain. Nyala apinya terlalu mengerikan. Bahkan seniman bela diri alam pendeteksi roh pun akan tamat. Lautan api terus berlanjut, dan lebih dari separuh alun-alun akan runtuh. Pada saat ini, yang mulia terate hijau melambaikan lengan bajunya di kota kuno. Aliran ki hijau yang tak bisa dijelaskan jatuh ke lautan api, membentuk terate hijau. Terate hijau berputar dan menyerap api di sekitarnya. Pada saat ini, fluktuasi mengerikan datang lagi dari arena. Sebuah lubang muncul di lautan api. Tubuh infinite tyrant ditutupi oleh cahaya yang mengalir, dan tombak emas muncul di tangannya. Tuan tombak. Tombaknya tertusuk, dan dunia kehilangan warnanya. Naga api di langit tertusuk, dan ia meraung sebelum menghilang dengan cepat. Infinite tyrant menarik tombaknya dan menatap putra mahkota api surgawi. Dia memutar tombaknya lagi. Cahaya tombak menembus langit. Putra mahkota api surgawi berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dia bergabung dengan delapan desolation flaming dragon diagram di belakangnya dan menyerang cahaya tombak. Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan putra mahkota api surgawi terlempar. Diagram flaming dragon di tubuhnya hancur, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia memaksa dirinya untuk mengedarkan kinya dan bersiap untuk bertarung lagi, tapi dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Kamu tidak bisa melakukannya. Infinite tyrant berdiri dengan tombaknya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia memandang Zhou Jianying dan Yan San dan menghela nafas. Apakah tidak ada seorang pun di seluruh wilayah surga selatan yang bisa menandingiku? Dia kesepian. Dia berdiri di puncak, tetapi tidak ada yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Wajah putra mahkota api surgawi berubah jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Infinite tyrant, tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh tombaknya. Teknik tombak yang sangat mendominasi. Lin Suan berseru dari bawah. Tembakan tadi membuat rambutnya berdiri tegak. Dia membandingkan dirinya dengan putra mahkota api surgawi dan menyadari bahwa dia pun tidak dapat menghancurkan tombak itu. Namun, dia tidak akan menyedihkan seperti putra mahkota api surgawi. Itu karena dia memiliki Sword of Devouring. Selama dia mau, dia bisa melahap tombak itu. Saya sangat berharap bisa bertarung dengannya. Lin Suan dipenuhi dengan semangat juang. Awalnya, dia hanya ingin bersaing dengan Zhou Jianying, tapi sekarang sepertinya dia harus menambahkan Infinite Tyrant ke daftar lawannya. Seniman bela diri seperti itu layak baginya untuk berusaha sekuat tenaga. Setelah menyerap energi naga sejati putra mahkota api surgawi, energi naga sejati tiran tak terbatas telah mencapai 84 kaki. Energi naga sejati itu menekan lingkungan sekitar. Yan San memandang energi naga sejati dengan sedikit keserakahan di matanya. Lalu, dia menyentuh perban di punggungnya. Huff, Tyrant tak terbatas. Aku akan memberimu hadiah besar ketika saatnya tiba. Di depannya, lautan api menghilang dan arena pun terungkap. Lebih dari separuh arena emas hitam terbakar dan lubang yang dalam terbentuk. Lingkungan sekitar hangus hitam dan bagian bawahnya tidak terlihat. Pada saat itu, energi naga sejati di bawah tanah melonjak dan memancarkan cahaya lima warna yang menyelimuti lubang yang dalam. Segera, tanah kembali normal dan arena emas hitam tetap utuh. Lin Suan terkejut. Dia tidak mengira energi naga sejati mempunyai efek seperti itu. Jika dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, bisakah itu menyembuhkan lukanya? Dia diam-diam menggunakan Sword of Devoring untuk mencoba menyerapnya. 479 Ide ini sangat berisiko karena sebelum Azure Dragon Society berakhir, para kontestan ini tidak dapat menggunakan True Dragon Key. Tapi Lin Suan sepertinya menyerap kekuatannya, yang bisa dikatakan sangat menantang surga. Tentu saja, dia tidak akan menganggap hidupnya sebagai lelucon. Jadi, dia hanya menyerap sedikit saja. Saat berikutnya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saya benar-benar bisa menyerapnya. Meskipun prosesnya sangat lambat, Lin Suan jelas bisa merasakan kekuatan misterius memasuki tubuhnya dari True Dragon Key. Saya ingin tahu apa efeknya jika saya menyerap lebih banyak. Memikirkan hal ini, Lin Suan mulai menyerap dengan sekuat tenaga. Saat ini, Zhou Jianying naik ke atas panggung. Mengenakan pakaian hijau dan dikelilingi oleh pedang key, dia seperti dewa pedang yang terlahir kembali, tajam hingga ekstrim. Sebagai keajaiban peringkat kedua, targetnya sangat jelas, dan itu adalah dominasi tak terbatas. Namun, pertarungannya dengan infinite dominans sangat sederhana, hanya dengan satu gerakan. Namun langkah ini lebih baik dari semua langkah sebelumnya. Cahaya pedang, memukau sembilan langit, dengan cepat menebas menuju dominasi tak terbatas. Retakan spasial halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat yang dilaluinya. Dominasi tak terbatas masih sangat mendominasi. Tombak emas di tangannya menusuk seperti terik matahari. Setelah satu gerakan, lubang hitam seukuran batu kilangan muncul di kehampaan dan dengan cepat menyatu. Panggung di bawah kaki mereka kembali terkoyak. Dominasi tak terbatas berdiri dengan tombaknya, memandang sekeliling dengan jijik. Wajah Zhou Jianying sedikit pucat, terutama tangan kanannya yang gemetar. Seperti yang diharapkan dari garis darah tuan, hanya kamu yang bisa menggunakan teknik key hegemonik sejauh ini. Zhou Jianying tidak terus menyerang. Pedang tadi telah menentukan pemenangnya, dan akan sia-sia untuk terus bertarung. Terlebih lagi, sekarang bukanlah waktunya untuk pertarungan terakhir. Di seluruh wilayah Tianan, hanya Anda yang dapat membangkitkan minat saya. Dominasi tak terbatas menghela nafas. Pada akhirnya, hanya dominasi tak terbatas yang tersisa. Namun, dia tidak menantang siapapun. Sebagai anak ajaib terbaik, dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Setelah tantangan putaran pertama, peringkat keempat keajaiban tidak berubah, tetapi ada satu pendatang baru di antara lima keajaiban. Lin Xuan menggantikan Lei Zhen dan menduduki peringkat ketujuh. Dia adalah peringkat tertinggi di antara para pendatang baru. Segera, tantangan putaran kedua dimulai. Lin Xuan menyisihkan sebagian jiwanya untuk mengamati pertempuran. Zhao Sui, Yi Daoleng, Dongfang Xiong, dan yang lainnya bertarung dengan Gaga Berani dan berhasil masuk tiga puluh besar. Semua orang terkejut. Meski orang-orang ini juga merupakan kuda hitam, mereka tidak menyangka bisa terus-menerus mengalahkan lawan yang kuat dan melaju ke babak berikutnya. Lei Zhen mengamuk dan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Xiao Yao Seng. Sekali lagi, dia masuk lima besar. Dia memandang Lin Xuan dengan kebencian, tapi dia tidak berani menantangnya lagi. Saat ini dia tidak lagi cocok untuk Lin Xuan. Ro S. memasuki arena. Dia memandang Lin Xuan dengan rasa ingin tahu, bersiap untuk mencobanya. Pada akhirnya, Lin Xuan naik ke atas panggung dan mengirimnya terbang dengan tiga serangan. Semua orang terkejut. Kekuatan Lin Xuan meningkat lagi. Kita harus tahu bahwa terakhir kali, dia telah bertarung lama dengan Lei Zhen. Kekuatan Bingling hampir sama dengan Lei Zhen, tapi kali ini, dia terlempar dengan tiga serangan pedang. Ini terlalu mengejutkan. Lei Zhen merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Unggungnya basah oleh keringat. Untungnya, dia tidak menantang Lin Xuan lagi. Kalau tidak, dialah yang akan dikirim terbang. Setelah mengalahkan Roh Es, energi naga sejati Lin Xuan menjadi lebih kuat. Itu telah kembali ke ukuran aslinya yaitu enam kaki. Namun, dia tidak senang. Jika bukan karena Yan San, energi naga sejatinya akan lebih besar. Saat berikutnya, dia melihat kekejauhan dengan tatapan tajam. Yan San, bangunlah dan mati. Suaranya begitu keras hingga membuat kehampaan bergetar. Semua orang tercengang. Lin Xuan sebenarnya ingin menantang Yan San. Terlebih lagi, dia menggunakan nada arogan. Lin Xuan pasti gila. Dia mendekati kematian. Siapa yang tahu? Mungkinkah karena tantangan Yan San? Tidak mungkin. Bukankah dia tidak berani menerima tantangan terakhir kali? Semua orang bingung. Mereka semua mengira Lin Xuan gila. Wajah Yan San begitu muram hingga menakutkan. Sebagai salah satu dari empat keajaiban teratas, bahkan Infinity Tyrant tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Kini, seekor cacing yang ia anggap sebagai semut berani berbicara begitu sombong. Dia tidak tahan. Cacing rendahan, aku akan menyempurnakanmu menjadi boneka setengah manusia dan membiarkanmu menderita hukuman neraka selamanya. Tubuh Yan San dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tampak seperti raja neraka, ganas dan menakutkan. Pada saat itu, semua orang memandang Lin Xuan. Hem, menarik. Kukira dia pengecut. Aku tidak menyangka dia punya sisi mendominasi seperti itu. Infinity Tyrant memandang Lin Xuan dengan sedikit ketertarikan. Zhou Jianying mengerucutkan bibirnya. Dia bisa merasakan niat pedang yang kuat dibalik kepercayaan Lin Xuan. Niat pedang itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Putra Mahkota Api Surgawi mengerutkan kening. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kata-kata Lin Xuan. Bagaimanapun, empat keajaiban teratas tidak bisa dipermalukan. Di kota kuno, Yang Mulia Lord Swart juga menyipitkan matanya. Anak kecil, menarik. Suara mendesing. Yan San datang ke arena. Dia melambaikan tangannya dan memanggil delapan boneka. Dua di antaranya berada di tahap tengah alam transformasi roh, sementara enam lainnya berada di tahap awal alam transformasi roh. Itu adalah barisan yang menakutkan. Selain keajaiban terbaik, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Telapak tangan Zhao Sue berkeringat. Nak, jangan mencoba menjadi berani. Idao Leng dan Dong Fang Xiong juga gugup. Bagaimanapun, lawan mereka adalah empat keajaiban teratas. Mustahil bagi mereka untuk tidak merasa gugup. Reptil, kamu akan membayar ketidaktahuanmu. Yan San mengendalikan delapan boneka itu dan tertawa sinis. Aku tidak punya boneka pendekar pedang yang bagus. Setelah aku membuatkanmu, koleksiku akan semakin sempurna. Mendengar itu, semua orang merasa merinding. Delapan boneka di arena semuanya terbuat dari manusia hidup. Sekte boneka besi benar-benar sesat. Meskipun mereka mengutuk, mereka masih mengkhawatirkan Lin Suan. Bonekanya banyak sekali. Bagaimana dia bisa bertarung? Huh, dia masih terlalu muda dan impulsif. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Hentikan omong kosongmu. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jangan mengira kamu bisa menindas orang lain hanya karena kamu berbakat. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi menindasku. Huh, kamu mendekati kematian. Yan San mendengus dan mengendalikan delapan boneka itu untuk maju. Kontrolnya sangat bagus dan berisi prinsip-prinsip formasi susunan. Itu membuat barisan yang sudah kuat menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, Lin Suan dikelilingi oleh delapan boneka. Menghancurkan. Suara Lin Suan dingin. Dia melambaikan pedang bintang kepunahan di tangannya dan cahaya pedang yang menyilaukan bersinar. Yang terjadi selanjutnya adalah niat pedang yang menakutkan. Dingin, tajam, dan begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Seluruh arena diselimuti oleh niat pedang yang mengejutkan ini. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin dan mengaktifkan armor pertahanan mereka untuk melawan. Mau bagaimana lagi? Niat pedang ini terlalu tajam. Meski berada jauh, mereka tetap merasakan sakit di sekujur tubuh seolah tertusuk ribuan pedang. Orang yang paling terkejut adalah Zhou Jianying. Sebagai seorang pendekar pedang, dia bisa dengan jelas merasakan maksud pedang ini. Delapan puluh. Delapan puluh persen niat pedang. Serunya. Apa? Delapan puluh persen niat pedang. Semua orang terkejut. Kapan niat pedang Lin Suan menjadi begitu kuat? Namun, sebelum mereka bisa memikirkannya, cahaya pedang yang menyelaukan itu jatuh. Kekosongan itu bergetar dan pecah seperti cermin. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Itu sangat menakutkan. Seluruh arena diselimuti oleh cahaya pedang dan dengan cepat tenggelam. Empat ratus delapan puluh. Lin Suan menggunakan delapan puluh persen SWOT Intent segera setelah dia memasuki arena. Pedang tajam Ki langsung menyelimuti arena. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat seluruh arena terbelah dengan suara keras. Semua orang terkejut. Lin Suan telah membelah arena dengan satu serangan. Di mana Yan San, semua orang melihat ke arena. Di arena, delapan boneka tergeletak di tanah. Tubuh mereka semua telah dipotong menjadi dua. Lukanya rata, dan bahkan ada jejak kekuatan keinginan pedang yang menakutkan yang tertinggal di sekitar mereka. Yan San tidak terluka, tapi wajahnya menjadi sangat jelek. Ia tak menyangka reptil yang selama ini ia anggap sebagai semut akan menunjukkan kekuatan seperti itu. Maksud pedang ini tidak lebih lemah dari milik Zhou Jianying. Niat pedang yang mengerikan. Apakah bakat surgawi lainnya akan muncul? Han Fei terkejut. Tiga orang jenius lainnya terkejut. Kekuatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Zhou Jianying, khususnya, menatap Lin Suan dengan mata indahnya. Sialan kamu, kamu membuatku marah. Suara Yan San dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membuka tas boneka dan memanggil tiga boneka hitam lagi. Ini adalah boneka transformasi roh tahap akhir. Tampaknya Yan San sangat marah. Yan San telah menggunakan boneka-boneka ini dalam pertarungannya dengan pangeran api surgawi. Bahkan nyala api yang berkobar pun tidak membakar mereka. Suara mendesing. Yan San mengendalikan ketiga boneka itu dan bergegas menuju Lin Suan bersama dengan tubuh aslinya. Kali ini, dia harus menjatuhkan Lin Suan. Dentang, dentang, dentang. Ketiga boneka itu secepat hantu, terus-menerus mengubah posisi mereka di sekitar Lin Suan. Mereka menyerang dengan ganas, semuanya ditujukan pada titik vital Lin Suan. Gelombang pedang angin guntur. Lin Suan menebas dengan pedang panjangnya, dan pedang ki berdesir. 80% SWAT Inten menyembur keluar, memukau semua orang. Ketiga boneka hitam itu semuanya terkena pedang ki dan terlempar ke belakang. Tak satu pun dari mereka bisa mendekati Lin Suan. Lima jari Yan San menari, dan energi spiritualnya seperti sutra, terhubung ke ketiga boneka itu. Segera, ketiga boneka itu kembali menyerang. Huh! Pembunuh angin. Pedang panjang Lin Suan menebas secara horizontal. Pedang ki yang aneh menghilang, menyatu sepenuhnya dengan angin. Ci! Terbang seperti embusan angin, kekuatan spiritual seperti sutra itu semuanya terputus. Dalam sekejap, ketiga boneka itu berhenti bergerak. Apa, teknik bonekanya telah rusak? Tidak mungkin, apakah Yan San akan kalah? Semua orang terkejut dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Lin Suan tidak melambat sama sekali saat dia menyerang Yan San. Kali ini, dia menggunakan pedang ki penghancur bulan. Pedang bulan Sabit Ki ditujukan pada bagian vital Yan San. Yan San tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan cibiran di matanya. Lalu, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan dua papan kayu hitam. Dia dengan lembut mengetuknya. Bang! Bang! Sebuah suara yang dalam terdengar, dan sosok hitam langsung muncul di depannya. Bang! Sosok itu bertahan dari pedang bulan Sabit Ki. Huh apa? Lin Suan menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Itu adalah boneka hitam yang memblokir pedang ki miliknya. Saat ini, lengan boneka hitam itu telah terbelah. Logam hitam membentuk perisai dan memblokir pedang ki. Tubuh yang tangguh. Seru Lin Suan. Ia tidak takut pada pedang ki miliknya. Saat berikutnya, dia merasakan dua serangan datang dari belakangnya. Dengan ketukan kakinya, dia mundur seperti hantu. Engah! Dua cahaya dingin muncul di udara, memancarkan cahaya yang menggetarkan hati. Udara berfluktuasi, dan dua boneka hitam muncul. Telapak tangan mereka terbelah, memperlihatkan dua belati hitam pekat yang ditutupi cairan ungu. Jelas sekali bahwa mereka sangat beracun. Yan San berdiri di tengah lapangan sambil memukul papan kayu hitam. Ketiga boneka itu sepertinya mendapat semacam perintah dan bergerak cepat. Tampaknya kekuatan spiritual seperti sutra bukanlah satu-satunya cara untuk mengendalikan boneka. Sepertinya dia harus membunuh ketiga boneka itu. Aura Lin Suan menjadi ganas. Dia mengarahkan pedangnya dengan ringan, dan pedang ki hijau itu seperti asap, samar-samar terlihat. Pedang ki yang menakutkan terkandung di dalamnya. Ci! Cahaya pedang bersinar secepat kilat. Pedang Lin Suan menembus sendi boneka hitam itu. Pedang ki menyembur keluar saat dia langsung menghancurkan bagian kuncinya. Nak, beraninya kamu. Yan San akhirnya marah. Dia meraung dan dengan cepat bergerak maju. Namun, serangan Lin Suan berhasil, dan dia hanyut. Brengsek! Wajah Yan San menjadi gelap. Dia tidak menyangka teknik pedang Lin Suan begitu menakutkan sehingga dia bisa secara akurat menemukan kelemahan boneka itu. Kita harus tahu bahwa bahkan pangeran Tian Huo pun tidak dapat menemukan kelemahan ini. Ini adalah teror seorang pendekar pedang. Dia bisa menemukan kelemahannya dan membunuhnya dalam satu serangan. Melihat salah satu bonekanya tidak bisa digunakan, Yan San meningkatkan kewaspadaannya. Namun, tidak lama kemudian, dua boneka yang tersisa juga dihancurkan oleh Lin Suan. Yan San tidak punya waktu untuk marah karena pedangki yang menakutkan sudah bergegas ke arahnya. Ledakan! Dia melambaikan telapak tangannya dan menangkis pedangki. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan dingin. Semua orang hanya tahu bahwa bonekanya kuat, tetapi mereka mengabaikan kekuatannya sendiri. Namun, sebagai salah satu dari empat keajaiban, bagaimana kekuatan tempurnya bisa lemah? Bahkan tanpa boneka, dia masih bisa menjadi anak ajaib. Huff, bocah nakal, jangan sia-siakan energimu. Anak ajaib tidak punya kelemahan. Yan San berkata dengan dingin. Tidak ada kelemahan. Lin Suan tertawa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Menurutku, tubuhmu penuh kelemahan. Kamu mendekati kematian. Yan San sangat marah. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Berdengung. Pedang bintang absolut tertusuk, dan pedangki berkedip-kedip. Pedang itu terlalu cepat. Yan San bahkan tidak sempat bereaksi sebelum ujung pedangnya sudah berada di depannya. Sangat cepat. Di bawah panggung, Xie Yijian terkejut. Pedang Lin Suan melebihi konsep kecepatannya. Dahi Yan San dipenuhi keringat. Pedangki yang menakutkan membuat rambutnya berdiri. Berengsek. Dia mundur, tapi pedangki masih dekat dengannya dan semakin dekat. Tak berdaya, dia hanya bisa menarik perban putih di depannya. Ding. 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 Perban putih itu seperti dinding, menghalangi pedang. Lin Suan menarik pedangnya dan mundur ke jarak yang aman. Entah kenapa, dia merasa tidak nyaman menghadapi perban putih itu. Yang lainnya juga tercengang. Yan San membawa perban putih, jadi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, dia tidak menggunakannya dalam pertarungannya dengan pangeran api surgawi. Dia tidak menyangka bahwa dia harus menggunakannya terlebih dahulu untuk melawan Lin Suan. Bocah, kamu bisa mati dengan tenang sekarang karena kamu memaksaku untuk menggunakan jurus pamungkasku. Yan San berkata dengan penuh kebencian. Gerakan membunuh Lin Suan hampir melukainya. Dia kaget sekaligus marah. Dia meraih perban putih itu dan menariknya dengan kuat. Tiba-tiba, perban tebal itu terlepas, memperlihatkan benda di dalamnya. Sesosok muncul dan berdiri dengan tenang di arena. Itu adalah pria berkulit hitam dengan wajah setan dan mata tertutup. Penampilannya membuat seluruh ruangan menjadi menindas. Apa itu? Hati semua orang bergetar. Tiga keajaiban lainnya juga merasa tidak nyaman. Di kota kuno, lima keagungan mengerutkan kening dalam-dalam. Di antara mereka, keagungan pedang berkata perlahan, sepertinya aku pernah melihat wajah ini sebelumnya, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Saya juga merasakan hal yang sama, kata keagungan teratai hijau. Perasaannya tidak enak, membuat mereka berlima merasa tidak nyaman. Di bawah, ketika Lin Suan melihat wajah itu, tubuhnya menegang seolah disambar petir. Terima kasih telah menonton!